Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur untuk berkat dan karunia baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita Sebelum kita memulai kegiatan hari ini mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa 28 Juni 2022 Sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita berdoa Ya Allah Bapak yang Maha Kasih kami mengucap syukur atas nafas hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini Saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Mohon Allah Ruh Kudus memberikan kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan Sehingga kami dapat memahami serta menjadi pelaku firmanmu Kampunkan salah dan dosa kami Kedalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Kami angkat doa ini Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Dua Raja-Raja Pasal 3 Ayat 1 sampai 19 Dua Raja-Raja Pasal 3 Ayat 1 sampai 19 Dibawah judul Yoram berperang melawan Muab Yoram anak Ahab menjadi Raja di Samaria atas Israel Dalam tahun ke-18 jaman Yusafat Raja Yehuda dan ia memerintah 12 tahun lamanya Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya Ia menjauhkan Tugu Berhala Baal yang didirikan ayahnya Namun demikian Ia masih berpaut kepada dosa Yerobim bin Nebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Ia tidak menjauhinya Mesa Raja Muab adalah seorang peternak domba Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel Seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan Tetapi segera sesudah Ahab mati Memberontaklah Raja Muab terhadap Raja Israel Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yusafat Raja Yehuda dengan pesan Raja Muab telah memberontak terhadap aku Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Muab? Jawabnya, aku akan maju Kita sama-sama, aku dan engkau Rakyatku dan rakyatmu Kudaku dan kudamu Lagi ia bertanya Melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya Maka tidak didapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka Lalu berkatalah Raja Israel Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Muab Tetapi bertanyalah Yusafat Tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab Katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia Berkatalah Yusafat Memang padanya ada firman Tuhan? Sesudah itu, pergilah Raja Israel dan Yusafat dan Raja Edom kepada Elisa Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para Nabi ayamu dan kepada para Nabi ibumu Jawab Raja Israel Jawab Raja Israel Kepadanya, jangan begitu Sebab Tuhan memanggil ketiga Raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Muab Berkatalah Elisa Demi Tuhan semesta alam yang hidup yang dihadapannya aku menjadi pelayan Jika tidak karena Yusafat Raja Yehuda Maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia Kemudian berkatalah ia Beginilah firman Tuhan Biarlah di lemba ini dibuat parit-parit Sebab beginilah firman Tuhan Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan Namun lemba ini akan penuh dengan air Sehingga kamu serta ternak sembilihan dan hewan pengangkut dapat minum Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan Juga orang Muab akan diserahkannya ke dalam tanganmu Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik Kamu akan menutup segala mata air Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu Amin firman Tuhan Tema rendungan kita pada hari ini adalah Carilah petunjuk Tuhan Kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan Seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang Bahkan tidak sedikit dijumpai seorang yang mengeyakini Bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karir Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan Dan seolah tak berarti Prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel Dijadikannya sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer Dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya Namun, hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air Yoram mesti menaruh harapannya pada Tuhan Bukan bersungut-sungut Kehilangan arah keimanan Menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan muap Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan muap Menunjukkan kepada siapa ia berharap Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan Sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom Bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup Sebaliknya, Yosafat menyandarkan hidupnya Kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa Sikap dan perilaku Yoram seringkali terjadi dalam tindakan kita Terkadang, pola hidup dengan keakuan pada kemampuan diri Mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status quo Menyingkirkan sesama dan mematikan nilai kemanusiaan Serta menyalahkan Tuhan Tuhan adalah kekuatan kita Carilah dia dan yakini kekuasaannya Amin firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan ala Bapak kami Terima kasih untuk firman yang boleh kami baca Dan kami renungkan pada pagi hari ini Gimana Engkau mengajarkan kepada kami Untuk selalu bersandar pada kekuatan dan petunjuk Tuhan Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bantu kami Tuhan Dalam kehidupan ini Untuk belajar bersandar padamu Seringkali Kami mengandalkan kekuatan kami Kami mengandalkan apa yang kami punya Pimpin dan sertai kami Tuhan Sehingga kami dapat bersandar sepenuhnya Pada rancangan Daripadamu Pada pagi hari yang indah ini Tuhan Kami akan memulai aktivitas kami Tuhan kiranya menyertai kami sepanjang hari ini Sehingga apa yang boleh kami lakukan pada hari ini Berkenan dihadapanmu Pimpin dan sertai orang-orang di sekitar kami Tuhan Dalam setiap pergumulan yang mereka lalui Tuhan kiranya mendengar doa mereka Sehingga apa yang mereka kerjakan Apa yang mereka lakukan Tuhan Engkau berkati Inilah doa kami Tuhan Yang kami bawa Dalam anakmu Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton!